selamat menikmati berobat ke sini dulu enggak? ke puskesmas wajok? ke puskesmas jungkat? jungkat terus dirujuk? dirujuk saya pas waktu itu diare pas diare nah dia bilang saya hanya emah waktu di sana di puskesmas sekali saya ke dokter yustar saya hepatitis karena saya ke sudar so kan oh ibu ke praktek pribadi? iya oh karena belum sembuh itu ya? akhirnya saya ke itu suruh itu ke sudar so kan mau cek lebih lanjut lagi kan? iya hepatitis A rupanya dari sudar so rum oh iya tapi sampai sekarang enggak sembuh-sembuh nih pak batuk jalan terus nih yang sekarang masih ada keluhannya apa? batuk? batuk? terus? enggak mau makan kalau batuk tuh? hepatitis A itu ibu ibu tahu enggak hepatitis A itu apa? katanya dari virus pak tak pada dokter yustar ya tahu enggak penyakitnya kayak gimana? enggak tahu saya hepatitis A itu hepatitis itu artinya peradangan pada hepar hepar itu liver iya liver itu hati ya? hati hepatitis jadi ada peradangan pada liver yang disebabkan virus namanya hepatitis A iya virusnya itu ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, E iya nah itu hepatitis A iya kalau hepatitis A itu biasanya masalahnya itu di saluran cernabu iya iya diare nah itu diare pokoknya enggak rasa enggak nyaman di bagian perut atas iya terus mual enggak ada nafsu makan kan kalau memang apa peradangannya cukup berat biasanya mata jadi kuning iya nah itu hepatitis itu iya enggak ada dia gejalanya batuk itu lah pak kalau ibu batuk itu berarti bukan hepatitisnya iya bukan hepatitis dah itu bukan hepatitis ya pak bukan lah lain lagi penyakitnya berarti iya oke jadi sekarang nih yang keluhan fisiknya batuk batuk apalagi itu aja itu aja udah makan ya udah jelas kan karena kan batuk batuknya berdahak iya berdahak ini juga dalam perbulan ini enggak pula batuk nih pas ada saya nih tadi malam batuk pak minum labat kata dokter itu dokter Agus minum aja cuma gak usah banyak makan gorengan kata oh berarti batuk biasa lah kalau dokternya cuma bilang kayak gitu iya batuk biasa pak oke jadi ngapa ibu minta Rukyah nih pas pas ada orang yang lihat saya kemarin teman kan bawa tuh yang orang bisa lihat orang pintar gak orang pintar lah katanya saya orang pintar gak nih jadi itulah pak dia bilang kapan bu udah 2 mingguan lah bulan ini nih iya eh eh dia bawa ke sini dia datang ke sini pak katanya kenapa pula dia dibawa ke sini tuh teman yang bawa tuh ah kenapa pula katanya itu oh dia karena ibu masih sakit tuh oh gitu itu pak pak jadi kita lihat lah baiklah kawan ibu itu ya dibawa kayaknya orang pintar ya orang pintar saya pernah kenal pak eh orang mana dia orang tapi cakup orang sini juga ah lalu lalu ah jadi dia bilang dia suruh nengok kan ibu dia bilang kamu sakit dah sih memang ada sakit gitu katanya medis cuma ada ya hantaman lain lagi katanya yes saya kata kira saya pun gak paham juga kan pak kan nah saya pikir kan medis aja saya nih bapak ya saya ke dokter gitu lah iya minum rebusan kata orang minum apa rebusan itu akar akar kuning bulu kuning tuh ah saya minum itu aja pokoknya disuruh herbar-herbar saya minum kayak gamat jadi HPAI HPAI hehehe langsung promo lagi hehehe jadi kata-kata orang pintar itu ibu ini dihantam oleh apa gaib gitu pak ah gaib kata orang yang gak senang sama saya kata dia lisan saya kan sih kan gak tau pak lisan saya ini kan tajam ah tajam 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 gak sengaja kan gak sadar bapak kan kita kan ngomong saya kan orangnya cepas-ceplos kata orang oh gitu kan nah setelah ibu di terawangnya kayak gitu tuh hmm lalu dia ngobatkan ibu enggak diobatnya cuma gimana caranya dia ngobatkan dia pakai itu ya apa dibacanya lah badan-badan saya air kasihnya air badannya di dia apa kan dibacanya dari situ tuh pak dia duduk situ saya ngadap kesana tuh oh dia di belakang ibu iya belakang ibu pegang ya dikit sini nih kan dibacanya dibacanya dia bukan nulis-nulis kah enggak bukan ya enggak tidak ada pakai tulisan pak terlalu kasih air kenawak atau larakan menelawatkannya air tuh dikasihnya rebusan asar, kayu, bunga suruh apa suruh minum tuh suruh minum iya setelah itu ada perubahan gak sama sih ada perubahan apa perubahan yang ibu rasakan setelah diobatinya agak enak lah badannya pak badan rasa enak nah tapi tidak lama kemudian cuma saya masih seling obat dokter tapi lama-lama batuk itu tetap luar batuknya tetap ada iya batuknya ini malam hari ke bu kadang pagi kadang malam siang ini udah sembuh dah kayaknya batuknya nih itulah pak saya minum obat tuh ini gak ada batuk ini dari tadi nih tidak ada minum obat iya saya tetap minum obat pak saya bilang saya gak bisa gak minum obat konsumsi obat terus lah tuh pak berbatuk obat sesak oh ibu sesak? iya perut mengeras oh bukan gini kah kok misalnya tengah malam atau dini hari batuk sesak nafas kayak gitu kah? iya iya yang perut mengeras tuh kapan? kalau ada batuk kalau pas batuk kalau saya makan kenyang kalau saya makan tuh agak banyak ngeras juga dia sama saya pun gitu gak tuh kok saya makan banyak-banyak tuh ngeras pak saya hehehe oh batuknya tuh disertai sesak nafas iya hmm ngapa ibu gak periksa ke dokter lagi? hmm kemarin sih suami saya mau bawa ke karitas kan pak iya cuma saya cuma ada kawan bilang itu kan ada orang nerawang tuh cobalah dulu saya rukia oh gitu batuk dari rukia baru saya baru ke medis ke medis lagi pak apakah penyakit lain lagi gitu kan nah saya mau tau aja iya betul gak orang nerawang saya mantap gak strategi ibu nih medis udah paranormal abis itu medis lagi hehehe kalau ibu bilang saya batuk tuh kalau pas dini hari subuh kalau hari hujan disertai sesak kalau kayak gitu ceritanya kemungkinan itu asma hmm kalau asma tuh emang dia ndak ndak hilang total gitu bu kalau ada pencetusnya kayak udara dingin debu atau ibu lagi emosi atau makan makanan tertentu itu muncul dia kalau asma tuh emang kayak gitu oke ntar loh gini ibu di terawang tuh 2 minggu yang lalu iya nah sekarang saya tanya sebelum itu mundur lagi ibu kan sakit dari 6 bulan kan iya sampai ke 2 minggu yang lalu ibu sering mimpi burung gak? enggak sih pak saya enggak pernah mimpi burung cuma cuma suami saya nih kalau ngajak berobat tuh agak dilurur waktu saya lihat-lihat tuh kalau kalau orang tuh pak kan kalau istri sakit kita kan harus cepat iyalah bisa ajak ibu iya kan iya kan uangnya belum ada mungkin atau dia belum sempat iya kan iya kan iya kan karena cuma dia aja yang tahu orang lain enggak tahu kok macam saya nih bu maksudnya kalau saya kan dokter kan iya kalau dokter tuh dia ngatakan ibu ibu begini ibu ngalamin ini itu dari tanda-tandanya iya jadi maksudnya tuh ada parameter untuk menilai kebenaran kesimpulan yang dibuat oleh dokter itu misalnya gini ibu kayak waktu itu kata dokter Yustar ibu ini mengalami hepatitis A kalau ibu tanya dari mana dokter tahu ngapa dokter bilang gitu oh ini ibu hasil pemeriksaan darahnya ada positif hepatitis A jelas kan iya nah kalau orang pintar tuh bu cuman dia aja yang tahu misalnya dia nengok ibu hmm ibu ini dibuat orang ibu enggak tahu kan iya tetangga ibu enggak tahu teman ibu yang bawakan dia pun enggak tahu kalau ibu kalau ibu ee mau nyari tahu misalnya benar ke enggak dia apa yang dikatakan ini benar ke itu yang terjadi pada diri saya ibu enggak tahu karena ibu enggak punya parameter untuk menilai kebenarannya iya nah kalau saya hari ini nih saya datang kan sebagai perukia nih bukan sobat karena juga pak saya dirukia orang juga kan anak-anak sih masih muda katanya di dalam badan saya ini ada jin oke saya kata suami saya kalau memang ada jin dalam tubuh istri saya tolong dikeluarkan kan saya mau tahu betul suami saya sudah dibaca saya enggak juga keluar oke saya itulah saya bingung juga kan dia enggak saya oke tidak keluar juga enggak ada apa-apanya cuma tadi saya keringat dingin aja oke saya lanjutkan ya iya hari ini saya datang sebagai perukia nih saya enggak bawa alat-alat kedokteran kali nah meriksa ibu tidak ada hari ini saya datang untuk merukia kan ibu panggil saya untuk merukia kan nah kalau ibu tanya saya dokter indrah di badan saya ini ada jin enggak kalau ibu tanya kayak gitu saya jawab enggak tahu saya enggak tahu satu karena saya enggak bisa lihat enggak tembus pandang saya ini sama kayak ibu orang normal iya bukan paranormal iya saya enggak tahu di badan pasien saya ini ada jinnya atau enggak yang saya bisa tahu adalah apakah pasien saya itu memiliki atau mengalami tanda-tanda gangguan jin atau tidak nah itu yang saya tahu karena itu ada pelajarannya itu saya baca, saya pelajari dan saya saya terapkan terus saya dapatkan juga dari pengalaman sehari-hari saya merukia nah jadi ibu kalau ibu pengen tahu apakah ibu ini mengalami suatu gangguan gaib atau tidak itu tandanya ada empat tanda besarnya itu ada empat ada empat secara umum yang pertama ibu akan sering bermimpi buruk kalau ibu kena serang orang atau ibu misalnya kena ganggu jin biasa tanda yang pertama kali ibu rasakan itu akan sering bermimpi buruk mimpinya itu berulang-ulang enggak cuma sekali misalnya sebulan sekali itu enggak kita anggap misalnya hampir tiap malam saya mimpi buruk tidur malam mimpi buruk tidur siang mimpi buruk misalnya ibu orang-orang udah meninggal tubuh mereka bisa bertemu kita di alam mimpi memang iya itu bisa tapi itu jarang bu mereka disana pun sibuk gak di alam sana tuh karena tapi kok mimpinya tuh sering ngapa ya saya sering mimpi ketemu kakek ketemu nenek ketemu orangtua ketemu teman yang udah meninggal ngapa ya sering benar itu kalau itu tak biasanya tuh tanda-tandanya tuh kayak gitu sering yang berulang-ulang tuh mimpi buruk yang berulang-ulang yang kedua adanya halangan dalam hidup misalnya kalau ini secara umum ya misalnya terhalang menikah terhalang punya anak terhalang pekerjaan dan yang lainnya macam ada halangan apa-apa tuh gagal apa-apa tuh gagal berulang-ulang gagal terus tanpa sebab yang jelas nah itu tandanya yang ketiga adanya pru adanya perubahan psikis yang tidak biasa misalnya biasanya ibu nih orang biasanya pasien itu orangnya baik Rama tiba-tiba jadi mudah emosi tiba-tiba misalnya jadi mudah sedih tiba-tiba jadi mudah takut tanpa sebab yang jelas misalnya yang paling terlihat tuh di dalam rumah tangga biasanya kalau suami istri itu kena sihir misalnya ya untuk misahkan mereka untuk bikin mereka bercerai ya itu tiba-tiba jadi benci dengan suami atau suaminya tiba-tiba benci dengan istri tanpa sebab yang jelas salahannya kecil marahnya besar benci pikiran itu pengen pisah pengen pisah pengen pisah apa-apa semenjak saya sakit ini saya sering bertengkar sama suami saya karena nggak boleh salah sikit saya saya pun kadang marah nggak sama dia karena kan saya sakit pak masa saya dimarah-marah nah itu sering dari ibu ya agak mulai semenjak saya sakit sih sering marah pak suami suami nah itu kalau itu sih saya rasa masih wajar nama orang sakit tuh manja rewel kan kadang suami ini kesal nggak itu sih wajar kalau itu sih masih wajar yang keempat adalah adanya penyakit di badan yang tidak biasa yang aneh nah itu kalau cerita ibu tadi tuh penyakit-penyakit ibu ceritakan itu bagi saya sih nggak aneh itu biasa aja bisa aja itu nah ini jadi empat tanda umum nih ini yang terjadi secara bersamaan dia sakit tidak biasa dia mengalami perubahan psikis yang tidak biasa dia mengalami halangan dalam hidupnya kemudian dia sering bermimpi buruk kalau ada empat ini terjadi dalam waktu yang bersamaan itu tanda orang itu sedang di sedang mengalami suatu gangguan gaib apakah itu sihir apakah itu gangguan jin misalnya nah sekarang taruh dengarkan dulu ya jadi itulah yang saya tanyakan kepada pasien bu makanya waktu ibu daftar tuh kan langsung ada pembalas pesan otomatis kan saya minta sebutkan identitas jelaskan keluhannya terus keperluannya apa meminta rukiah apa gitu kan ya manggil ke rumah kan itu nah disitu tuh dijelaskan keluhannya itu tuh biasanya pasien tuh dia cerita disitu tuh keluhannya tuh nah orang yang memang ada gangguan non medis itu biasanya mereka cerita saya saya nggak nanya pun mereka ada cerita saya tuh sering mimpi katanya mimpi jatuh dari ketinggian mimpi banjir mimpi digigit ular gitu terus sering ini gangguan dalam ibadah gangguan dalam emosi ceritanya kalau ibu kemarin kan ndak ada sih di situ tapi ndak itu ndak detail gitu kan cuman kelit keluhan secara umum ya Nah kalau ibu sudah kalau pasien sudah menceritakan itu ada dan saya lihat ada empat tanda tadi itu yang saya pikirkan adalah atau kesimpulan sementara saya Oh pasien ini mengalami gangguan jin pertanyaan selanjutnya Jin yang atau gangguan gaibnya itu ada di badan atau di luar badan pertanyaan selanjutnya buat saya itu akan terjawab ketika rukiah nanti jadi sekali lagi bu saya tidak tahu di badan ibu nih ada jinnya kan ndak ada sihir kan ndak saya nggak tahu nanti kita tahu setelah kita rukiah jelas enggak penjelasan saya bu nah kalau orang pintar kan ndak dia tengok ibu wah ini ibu ini kena serang nih cuman dia aja yang tahu tubuh makanya jadi sebut orang pintar kita nih orang bodoh jadinya kalau dengan dia tuh dia yang pintar kita yang bodoh karena kita enggak tahu nah gitu dah sementara itu penjelasannya sekarang apa yang ibu rasakan apa ibu berkeringat nih panas ya nggak tahu Pak saya gitu emang kalau ada hanuk rasa berpingat kalau apa misalnya saya datangmu oh panas enggak sih Kak enggak kan enggak panas saya suka berkeringat Pak ibu nih oh tuh rasa ini dingin enggak rasanya nih mau berkeringat tuh enggak panas kan enggak kan ya udah selain itu apa yang ibu rasakan sekarang berdebar ya berdebar ya udah yuk kita mulai rukiahnya bismillah minta airnya kita buat ke air penawar air penawar bismillah a'udzubillahimina syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama asalaita ala ibrahim wa ala ali imrahim innaka hamidu majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barik ta'ala ibrahim wa ala ali imrahim innaka hamidu majid Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Bismillahirrahmanirrahim Ibu ada rasakan sesuatu tidak? Tidak, badan saya tidak sakit sini Ini sakitnya dari sebelum saya baca kan ke? Pas baru saya baca? Pas bapak baca Iya ke? Iya Ada rasa panas di badannya? Tidak Ada rasa berat di kepala? Tidak Di pundak? Tidak Sesak? Tidak Sakit di ulu hati? Tidak Merinding? Tidak A'udhu billahi minas shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbil falak Min syarri ma khalak Wa min syarri ghasikin idha waqab Wa min syarri nafasati fil uqad Wa min syarri hasidin idha hasad Qul a'udhu birabbil nas Malikil nas Ilahil nas Min syarri alwaswasil khannas Alladhi waswisufi sudurin nas Min aljinnati wal nas Wa s-safati s-safafat z-zajirati z-zajirah F-taliyati zikrah Inna ilahakum la wahid Rabbus samawati wal ardi Wa ma baynahuma wa rabbul masyariq Inna zayyanna s-sama'a dunya Bizinatinil kawakib Wa hifzan min kulli shaytanin marid La yasamma'una ilal malai l-a'la Wa yuqdhafuna min kulli janib Luhurau walahum azabu wasib Illa man khatifal khatfata Fatbahahu shihabun saqib Law anzalna hadha al-qur'an Ala jabalillah ra'aytahu Khashian mutasaddi'an Min khashyatillah Wa tilkal amsalu nadribu halin nas Sila'an lahum yatafakkarun Huwallahul ladhi la ilaha illahu Wa alimul ghaybi wa shahada Huwallahul ladhi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus Salamul mu'minul muhaiminul Azizul jabbarul mutakabbir Subhanallah anma yushrikun Huwallahul khaliqul bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna Yusabbihu lahuma fi samawati Wal ardu Wa huwal azizul hakim Apa yang buat rasakan? Sakit di sini saja Makin sakitkah? Iya Sakitnya kayak apa? Berat? Kayak di itu ya Kayak di Apa itu? Setu-setu Apa lagi yang dirasakan? Itu saja Sampai keringatan Minum dulu Sakit tak? Makin sakit? Pegang emang kantong itu Bismillahirrahmanirrahim Al-Ladhi waswisufi sudurin nas Minal jinnati wal nas Wassafati safha Fazzajirati Zajra Fattaliyati Zikra Inna ilahakum Lawahid Rabbus samawati Wal ardi Wama baynahuma Warabbul Mashariq Inna zayyanna Sama'a Dunya Bizinatini Al-Kawakib Wahifzan Min kulli Shaitan Marid La yasamma'una Ilal malai Al-a'la Wa yuqzafuna Min kulli Janib Duhuran Walahum Azaab Wasib Illa Man khatif Al-Khatfata Faatba'ahu Shihab Saqib Law Anzalna Hada Al-Quran Ala Jabal Lera Aitahu Khashian Mutasaddi'an Min Khashiat Allah Watilkal Amthalu Nadribu Halin Nasi La'allahum Yatafakkarun Huwa Allah Ladhi La Ilaha Illahu Wa Alim Al-Ghaib Wa Shahadah Huwa Rahman Ar-Rahim Huwa Allah Ladhi La Ilaha Illahu Al-Malik Al-Quddus Salam Al-Mu'min Al-Mu'aymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallah Amma Yushrikun Huwa Allah Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Lahu Al-Asma Al-Husna Yusabbihu Lahu Ma Fis Samawati Wal Ardu Wah Huwa Al-Aziz Al-Hakim Keluar Dari Badan Ini Yang Menyakiti Yang Mengganggu Keluar Lewat Mulut Lewat Muntah Atau Sendawa Keluar Dari Yang Ada Di Perut Yang Ada Di Dada Yang Ada Di Pinggang Yang Ada Di Pinggang Yang Ada Di Pundak Yang Ada Di Kepala Yang Yang Tersangkut Di Leher Yang Tertahan Di Leher Keluar Lewat Mulut Keluar Lewat Muntah Atau Sendawa Keluar Tinggalkan Badan Ini Keluar Lewat Mulut Dengan Izin Allah Sassubahan Alladhi Biyadihi Malakut Kulli Syai'i Wa Ilaihi Turja'un Sassubahan Alladhi Biyadihi Malakut Kulli Syai'i Wa Ilaihi Turja'un Keluar Lewat Mulut Keluar Lewat Muntah Atau Sendawa Keluar Tinggalkan Badan Ini Keluar Lewat Mulut Sassubahan Alladhi Biyadihi Malakut Kulli Syai'i Wa Ilaihi Turja'un Sassubahan Alladhi Biyadihi Malakut Kulli Syai'i Wa Ilaihi Turja'un Keluar Yang Tertahan Di Leher Keluar Yang Tertahan Di Leher Keluar Lewat Mulut Keluar Yang Sudah Terlepas Dari Ikatan Di Badan Ini Keluar Lewat Muntah Atau Sendawa Badannya Panas Bu Pinggangnya Masih sakit Sini Atau Coba Ibu Tepuk Pinggangnya Nah Biar Coba Ibu Atau Coba Tepuk Tepuk Keluar Yang Ada Di Pinggang Keluar Lewat Mulut Fasubahan Alladhi Bi Yadihi Malakut Kulli Syai'i Wa Ilayhi Turja'un Tak Bisa Biar saya Bantu Bismillah Maaf Fasubahan Mak Basah Sampai Gerudung Keluar Lewat Mulut Fasubahan Alladhi Bi Yadihi Malakut Kulli Syai'i Wa Ilayhi Turja'un Fasubahan Alladhi Bi Yadihi Malakut Kulli Syai'i Wa Ilayhi Turja'un Keluar Lewat Mulut Keluar Lewat Muntah Atau Sendawa Keluar Lewat Muntah Atau Sendawa Oke Tarok Minum Dulu Aik Penawah Aik Penawah A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillah Rahman Rahim Kull A'udhu A'udhu B'Rabb Al-Falaq Min Shari Ma Khalaq Wa Min Shari Ghazik Iza Wa Qab Wa Min Shari Nafas Sat Fil Uqad Wa Min Shari Hasid Iza Hasad Qul A'udhu Bi Rabb Naf Malik Naf Ilah Naf Min Shari Waswas Al-Khan Nas Alladhi Waswis Fee Sudur Naf Min Al-Jinnati Wa Nas Wassafati Safaf Zajirati Zajra Fattaliyyati Zikra Inna Ilahakum Lawahid Rabb Assamawati Wal Ardi Wa Ma Baynah Huma Wa Rabb Al-Mashariq Inna Zayyanna Sama Addunya Biz Zinatin Il Kawakib Wa Hifud Min Kuli Shaitan Im Marid La Yassamawuna Ilal Malai A'la Wa Yukdhafuna Min Kul Janib Duhura Walahum Adab Wasib Illa Man Khatif Al-Khatfata Faat Bahahu Shihab Saqib Law Anzalna Hada Al-Quran Ala Jabal Lera Aytahu Khash An Mutas Addi' An Min Khashyat Allah Wa Tilka Al-Amthal Nadribu Hal Linnasi La'allahum Yatafakkarun Huwallah Al-Ladhi La Ilaha Illahu Wa Alim Al-Ghaybi Wa Shahadah Huwallah Al-Rahman Al-Rahim Huwallah Al-Ladhi Al-Malik Al-Qudus Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallah Amma Yushrikun Huwallah Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Lahu Al-Asma Al-Husna Yusabbihu Lahu Ma Filsam Wati Keluar semuanya Dengan izin Allah Keluar yang tersangkut Di leher Keluar yang tertahan Di leher Ya Keluar Bismillah Fasubahana Al-Ladhi Bi-Yadihi Malakutu Kuli Syai'i Wa Ilayhi Turja'un Fasubahana Al-Ladhi Bi-Yadihi Malakutu Kuli Syai'i Wa Ilayhi Turja'un Ya Keluar 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 Lewat Keluar Melut Keluar Keluar Yang tersangkut Di leher Keluar Yang tersangkut Di leher Fasubahana Al-Ladhi Bi-Yadihi Malakutu Kuli Syai'i Wa Ilayhi Turja'un Fasubahana Al-Ladhi Bi-Yadihi Malakutu Kuli Syai'i Wa Ilayhi Turja'un Bias combination Biasra'un Masih ada yang masih ada ya war yang ada di dada yang ada di dada keluar ya war yang tersangkut di leher yang tersangkut di leher keluar yang tersangkut di leher yang tertahan di leher keluar Alhamdulillah Astaghfirullah ya Allah keringannya enak kayak basah kerudungnya ada reaksi ke Kak pusing onda ringan dah ringan Alhamdulillah ini kalau kayak gini benar berarti ada non medisnya badan ibu nih tapi saya enggak tahu itu apa yang yang jelas ada non medisnya aja gitu lah biasa kalau medis itu di Rukiah nggak ada reaksi apa-apa biasanya biasa jadi kok kayak gini nih itu kan reaksi pengeluaran bu muntah batuk sendawa itu kan berarti ada yang mau keluar dari badan kan nah gitu saya enggak pernah sakit sini kan jadi sakit nih pas tadi dibacakan tuh ya ini yang besar sakit di sini nah tidak lari kesini sebagai sebelah kiri kayak tusuk-tusuk gitu ya masih sakit nggak pinggangnya nih enggak kepala nya berat enggak enggak bunda nya enggak enggak masih ini masih masih maaf ya sakit nggak saya yang nopuk-nopuk lagi enggak kan luar is ini aku ajak ini ya biar mudah ya war yang sudah terlepas dari ikatan luar lewat mulut ya luar yang ada di pundak yang membuat mudah marah mudah emosi yang membuat was-was yang mengganggu ibadah yang membuat orang tidak suka yang membuat orang tidak percaya keluar lewat mulut keluar 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 lewat mulut keluar lewat mulut tak keluar fas subhanalladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un fas subhanalladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un keluar tinggalkan badan ini keluar lewat mulut keluar lewat mulut iya keluar keluar iya keluar semuanya keluar semuanya keluar semuanya keluar semuanya keluar sah subhanalladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un iya keluar masih berat nak sini ya ya pak masih masih sakit wadhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi sa'atahum allahu min hayis lam yahtasibu wa khadhafa fi kulubihim ru'bah yukhribu nabuyutahum di aydihim wa aydil mu'minin wadhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi fa'atahum allahu min hayis lam yahtasibu wa khadhafa fi kulubihim ru'bah yukhribu nabuyutahum di aydihim wa aydil mu'minin wadhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi fa'atahum allahu min hayis lam yahtasibu wa khadhafa fi kulubihim ru'bah yukhribu nabuyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin wadhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi fa'atahum allahu min hayis lam yahtasibu wa khadhafa fi kulubihim ru'bah yukhribu nabuyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin ya luar semuanya dengan izin Allah masih berat sini ya masih berat lucu dah iya kah Bismillah wa qadimna ila ma'amilu min amalin fa'jalna hu haba amman surah wa yunazilu alaykum min asamai ma'an liyutahirakum bihi wa yudhiba ankum rijizah shaytan wa liyarbitu ala qulubikum wa yusabita bihi lakdaan fa'atallahuhu buninahum min alkhawa'idi fa'kharra alayhim ushaqf min fawqihim wa atahumul adabu min hayisulah yashurun wa ra'atum min allahi wa rasulihi laladhina ahatum min al-mushrikin kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la huwa bidha liqaw miratu wa ana awalul muslimin keluar yang tersangkut di leher keluar dari badan ini dengan izin Allah ya fa'at subahana ladhi biyadihi malaku tu kulli shayi wa ilaihi turja'u fa'at subahana ladhi biyadihi malaku tu kulli shayi wa ilaihi turja'u iya, keluar oke, ntar setelah dulu biar bernafas dulu ilah keringannya basah tak? apa? kerudungnya main lembu ringan? iya alhamdulillah benarkah ibu ndak ada mimpi ndak sering mimpi buruk? iya oke, berarti dia dominan ke badan ininya gangguannya biasa orang tu full dia semua semua tanda ini ada mimpi buruknya sering badan sakit berobat medis ndak sembuh berarti ibu ini lebih dominan ke ini ke badan siapa nih? ganti itu nampak ke badan gitu nampak ke badan kata orang pintar hebat ya? hebat ya? hebat ya? nah benar? betul ya? iya iya saya belajar tahun-tahun baru tahu dia sekali tengok yang langsung tahu enak dah badan sekarang? iya alhamdulillah segar pandangannya iya terang kan? iya biasa was-was ke ibu ini kalau siang-siang? ada pikiran-pikiran apa gitu sedih oh sedih dominannya sedih ya? iya dominannya sedih saya ibu ini dominannya sedih jadi terus sakit di badan iya mimpi buruk ada tapi ndak ndak sering ya iya ndak oke nah ini anu gak nih? pengalaman gak buat saya nih? jadinya nih? iya tadi itu jujur bu jujur aja saya saya terus terang tadi waktu siapa nih? waalaikumsalam silahkan ini siapa tetangga? iya tetangga silahkan kak ada ada nah bagaimana tadi itu ya? oh awal waktu saya dengar penjelasan ibu itu saya pikir oh ini sih penyakit medis gak nih tak ada non medisnya nih saya pikir kayak gitu eh pas dirukiah nah itulah maka saya bilang dari awal pun saya emang gak tahu pasien ini ada gangguan gaibnya kan di badannya ini ada gaibnya kan enggak gitu saya gak tahu sampai kita rukiah baru kita tahu nah kalau kayak gini nih berarti ada bu bener ada berarti bener pak ya kata orang pintar saya kan gak gak tahu percaya kata saya tuh mau rukiah kan saya kan tahu lihat youtube bapak kan suami saya saya biasa juga lihat nah cuman gini mohon maaf kok nama dia orang pintar tuh jangan kita percaya kok dia bilang bu ibu ini dikirim tetangga dia biasa datang rumah ibu dia pakai kerudung hapennya warna pink misalnya dia ngomong gitu kan atau bu yang buat ibu ini orang dekat nih keluarga ibu sendiri ada enggak ibu anuk dengan keluarga kelas dengan keluarga ibu mikir kan oh iya ada anak iya ada sebuah zon kan nah itu itu enggak boleh ibu makanya kalau orang pintar tuh kemarin pun bukan gak ibu yang minta kan iya tiba-tiba datang kawan bawa ya nah kawan yang bawa coba lah saya bilang kan dia ngurut badan saya kenapa kata saya kan suketin sakit sini nih pak oh dia tuh kan ngurut tada yang kawan tuh oh kawan dia ngurut-ngurut ibu ngurut badan saya saya kan suketin sakit sini hilang sebentar besok muncul lagi kayak ditusuk-tusuk jarum tuh pak pula ya kayak tusuk-tusuk rasanya ya iya kayak sebelum saya sakit tuh memang udah ada sampe saya sakit juga ada hmm kali dibaca dia tuh agak hilang hmm hilang saya dapat rupiah sini pula dia sama ke pinggang tuh ya iya ya itulah intinya kalau ada apa paranormal tuh ngomong gini gitu gini gitu tentang kita gak usah dipercaya gak usah dipercaya biasa pasien tuh dia bilang gini dokter indrah saya ketemu orang waktu itu saya gak kenal itu dia bilang kakak ini ada yang ngikut katanya saya tanya ya apa wujudnya kayak harimau wah mulai dia yang awalnya gak takut jadi takut karena percaya tadi tuh iya saya jadi takut pergi ke kamar mandi takut masak di dapur takut sholat sendiri takut katanya itulah saya bilang ibu tuh percaya omongan paranormal kan hmm ya adalah kadar Allah waktu itu dia datang kan ibu pasti gak tau kan iya dia penampilannya biasa ya kan bukan yang kayak di youtube-youtube tuh ya enggak rambut panjang pakai itu enggak kan pernah gak lihat yang di youtube tuh pernah gerebek-gerebek dukun santai enggak kayak gitu kan penampilannya kayak orang biasa gini kan ini orang pintar kok saya ini orang bodoh bu payah saya ini nak mau belajar buat bisa karena orang bodoh udah selesai dah filmnya kak itulah terlambat kakak ini datang tapi tenang nanti lihat di youtube nanti di upload youtube ibu ini boleh katanya ngizinkan nanti lihat di youtube bagaimana alhamdulillah dulu saya tugas disini nih tahun 2013 akhir sampai 2015 sampai awal 2015 sampai awal 2015 bulan April 2015 saya dipindahkan ke Jungkat dari dinas tuh dipindahkannya mungkin jauh saya rumah saya ini penyakit ada hikmahnya di Jungkat saya sampai 2020 oh iya lah pas mamak saya masuk mal sakit tuh kan saya dari bapak waktu di Jungkat? iya selama dah berarti lupa dah saya udah mamak saya udah 3 tahun meninggal hmm pas mamak saya meninggal lah iya masuk mal sakit di Jungkat saya selama di Wajok ini saya belum pernah ke sini nih Gang Hidayah apa Gang Hidayah ini kalau ke gangga mana saya tahu pernah saya masuk kegiatan eh apa pernah gak ada pasien dulu tuh jadi setahu saya tuh Gang Amanah depan Liman kan iya lupa Gang Hidayah ini sebelahnya kalau ibu yang depan tuh toko tuh tahu saya iya pernah berobat dengan saya sama anaknya yang abang itu tuh iya nah itu pernah jadi pasien saya dulu itu tadi situ tuh saya singkat nanya dia dimana rumah ibu Halipah oh dalam pak katanya warna biru sebelah kanan masuk lah ini buntu kan sana ni buntu buntu ya yalah Alhamdulillah nah sekarang tadi saya bilang bu di badan ibu ini emang ada non medisnya tapi saya gak tahu itu apakah jin biasa entah jin dari hutan tuh kali-kali kan sehingga sini nengok ibu wah sedih-sedih dia ini katanya kan hingga dulu ah hingga kali ibu entah ada buang air panas apa di belakang atau apa kan bakar-bakar apa di depan atau itu kiriman orang saya gak tahu yang jelas kok kita sakit dah lah kita berobat kan sama kayak tadi prinsip ibu itu kali gak saya ini ada tersalah umum apa udah lah kita perbaiki diri gak usah kita cari tahu siapa ini yang yang buat saya ini atau saya nah gitu ya kita sakit kita berobat insya Allah ada hikmahnya kok emang itu kiriman orang biasanya itu emang karena salah kita kayak tadi ibu bilang kali gak saya ada tersalah umum apa kan nah dah lah kok emang kita salah kan kita perbaiki diri kita kan nah tak saya ibu tanya kau ke yang buat aku gak gak saya saya gak pernah nuduh ya jangan nah iya lah gak usah kayak gitu pokok saya tahu sakit lah dulu ya ya saya berobat aja ke dokter ya ya jadi asma gak pak kalau saya bantu itu ada penyakit lain lagi gak kalau itu lah kalau dari ceritanya yang tandanya kayak gitu gejalanya kayak gitu itu asma biasanya tapi mau dipastikan lagi lah mau diperiksa lagi saya mau diperiksa lagi stetoskop gitu yang jelas hari ini kita ngurus yang non medisnya ya ya kok misalnya ini ibu mudah-mudahan lah ya mudah-mudahan lah ya dengan rukiah ini ini non medisnya hilang medisnya pun sembuh kan nah ibu diajak malam ini masih batuk gak kan ya mudah-mudahan lah iya pak nah alhamdulillah saya pun udah buat 3 hari ini kan abis itu kalau masih batuk nanti saya harus ke dokter lagi ke dokter periksa lagi lah paru-paru saya tak usah ke orang pintar bu iya oke dah cukup lah ya ini ya dah alhamdulillah tentang sejak tadi dan terakhir sejak